Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel video kator Alhamdulillah ya terima kasih telah berkunjung di channel ini dan untuk pertemuan pada kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara menghitung kebutuhan pemisian dalam modeling sebuah rumah namun sebelum saya tunjukkan cara menghitung kebutuhan pemisian modeling dalam sebuah rumah saya akan mengecek youtube dulu apakah ada tutorial yang sama yang saya akan tunjukkan kepada anda baik judul dan tekniknya ketik disini cara menghitung pemisian di sketchup seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ciri khas dari channel video kator itu menggunakan tool original sketchup bila anda meng-install sketchup maka bisa langsung mempraktekkan tutorial dari saya tanpa ada plugin tambahan oke saya sudah search di youtube ada beberapa video disini video tutorial cara menghitung pemisian menggunakan sketchup dan video yang pertama disini membuat besi sengkang atau begel di sketchup dan menghitung perat besinya ya dan sepertinya disini menggunakan plugin ya dan video yang kedua cara mudah menghitung pemisian kolom sketchup oke kalau kita cek yang ini aja dulu ya oke teman-teman semuanya bisa cek pelan-pelan ya ternyata disini cara menghitungnya menggunakan plumus ya jadi bukan seperti ini yang saya akan tunjukkan kepada anda teman-teman oke disini ini juga menggunakan excel ya saya sudah memeriksa tadi malam beberapa video paling teratas sampai di bawah dan ternyata belum dapat ya foto yang sama yang saya akan contohkan kepada anda yaitu cara menghitung pemisian di sketchup oke kita mulai saja ya tutorial cara menghitung kebutuhan pemisian di sketchup disini saya sudah membuat modelingnya jadi untuk menghitung pemisian di sketchup itu lebih baik menggunakan teknik dalam pembuatan rumah dari channel pdkator ya karena bagian-bagiannya sudah digrup sehingga volumenya bisa anda ketahui dengan mudah salah satu contohnya ini ya fondasi ini polami fondasi ini sudah ketahui ya muncul disini 9,56 dari volume itu anda bisa menggambarkan biaya yang akan anda keluarkan apabila anda sampaikan kepada tukang batu berapa volumenya volumenya sekian maka mereka sudah bisa disimpulkan ya biaya yang dikeluarkan dan kita mulai dari tampak atas ya lihat teman-teman semua cara menghitung pemisian di sketchup yang pertama-tama saya akan berikan contoh ya pemisian yang akan saya hitung jumlah panjang dari modeling sebuah BIM ya nah disini saya akan menghitung jumlah kebutuhan pemisian seperti yang tampak pada layar monitor anda disini ada BIM yang pemisiannya antara N semaksennya itu berbeda ya kita ambil tampak depan lalu pilih itu rectangle sini saya taruh ya seksinya ya sekitar ukurannya 300 kali 400 oke seperti ini ya nah setelah itu kita option saya taruh 40 mm jadi selimut betonnya tuh jaraknya 40 mm semuanya jadi panjang dari begel ini sekitar 88% dari panjang keliling konkretnya kita akan membuat begel disini ya spiritual arch disini kita buat tegukan ya ya disini juga kita buat tegukan nah kalau kita buat kondusinya lah join hooknya lah disini sudah seperti ini ya lalu kita select area begelnya shift tekan M kontrol lalu move oke nah ini kita udah dapat sample satu ya sengkangnya dan kita akan buat jarak sengkang ini tekan tekan kontrol lalu move jarak sengkangnya taruh aja 100 mm ya kita ketik ketik taruh jarak jumlahnya sekitar 15 inches yang jaraknya 100 mm kemudian sennya ya beam dari tengah 1 span 1 span kita taruh jarak 150 mm tekan 1 span kita taruh jarak 150 mm 100 mm ik 12 ya jadi sengkangnya itu gak sama teman-teman semuanya antara jarak sengkang yang sebelah pinggir sama tengah itu berbeda ya seperti contoh pada gambar ini ya ini ada agar rapat di area R nya terus area sengkangnya itu agar-enggak kita akan mengambil contoh pembesian di area beam ini nah apabila sudah dibuat kayak gini tinggal kita panjangkan balok ini ya kita panjangkan kita extrude kita klik 3 kali kita umpun memakan sebuah balok di sini ya ini kita dapat sengkangnya tinggal kita bentuk besi utamanya teman-teman oke kita buat garis aja di sini ya kita buat garis di sini ya bisa taruh 100 lap join hook nya 100 ya disini juga lap join hook nya lap join hook itu tegukan dari besinya teman-teman oke oke ini kita klik 3 kali kita micro jadi kita panjangkan kita buat garis bantu di sini lap join 200 100 meter lalu kita skala garis tadi panjangkan lalu kita tumpukan sejajar dengan garis bantu tadi oke oke sehingga di sini kita geser 100 ya oke ini lap join hook nya teman-teman semuanya ini ada besi yang keluar dari beam nya itu juga di area sini ini untuk pembisian top nya ini bot nya di sini oke ini web nya di sini kita taruh oke terus kita taruh juga di sini top nya berapa peaches oke terus bot nya itu berapa peaches besi yang utamanya oke kita copy aja ya supaya cepat oke kita asumsikan aja itu besi nya itu ukuran seperti itu karena di sini gambarnya tidak ada dimensi nya teman-teman oke jadi dari gambar yang saya buat ini eh top bar nya itu ada 3 peaches ya ada 3 peaches terus web bar nya itu ada 2 peaches ya web bar ini ada 2 peaches terus bot bar nya itu ada 3 peaches teman-teman semuanya oke dan kita cek lagi gambar di sini ada overlap ya sekitar kita taruh aja overlap nya hmm 1 meter aja overlap nya 1 meter atau 2 meter aja 2 meter oke dan kita cek lagi oh ternyata web bar nya pembisian utamanya itu tidak nyambung teman-teman semua ada kutus di sini tidak nyambung oke kita buka aplikasi sekejap oke berarti ini kita putus garis ini ya ikuti garis yang tadi ya garis dari overlap nya kita potong oke jadi udah tidak tersambung ya antara kiri dan kanan ya begitu juga yang sebelah ini yang ini kita copy oke kita move oke oke teman-teman semuanya ini saya sudah berikan gambaran ya lalu kita singkirkan aja kita geser oke oke teman-teman semuanya apabila anda sudah membuat modeling pembisian seperti ini pasti anda bertanya ya bagaimana cara mengetahui panjang dari pembisian bagel nya dan panjang keseluruhan pembisian dari besi utamanya teman-teman semuanya oke saya akan menunjukkan langsung ya ambil tampak depan oke seperti ini lalu kamera follow projection anda select ya area sini dari kiri atas kanan bawah seperti ini ya kemudian normalkan lagi perspective oke anda klik kanan pilih nint info maka panjang dari bagiannya udah muncul teman-teman semuanya disini udah ada panjang dari bagiannya dan kita akan masukin ke aplikasi excel ya saya copy dulu ctrl c oke oke nah disini saya taruh koma disini 48 meter bagel bagel lens bagel oke sekarang kita cari tahu lens bar atau besi utamanya ya kita balik ke sketchup kemudian 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 ke depan terus kamera peron projection oke kita select dari kemudian kiri atas kanan bawah jangan mengenai bagian tadi oke udah kita terselek lalu normalkan lagi perspektif klik kanan ini maka ini panjangnya keseluruhan besi pegang kita buat udah muncul teman-teman ini panjangnya itu 38,7 ini kita masuk ke sel sekitar koma di sini 38 meter total oke bila sudah seperti itu maka kini saya buat total cost yang dikeluarkan ya total cost atau biaya yang dikeluarkan terus price per purchase ya purchase terus diameter di sini diameter besinya berapa oke oke dan terus panjang besi satu pieces ya length bar oke 12 ya terus total per peaches dari situ kita masukin rumus di sini saya masukin rumus pembulatan ya ceiling oke saya taruh ceiling di sini ya saya masukin panjang dari bagelnya terus titik 2 terus saya taruh nilai 12 ya kenapa saya taruh nilai 12 artinya apabila nilai panjangnya itu melewati 12 meter maka akan dibulatkan menjadi 24 meter teman-teman semuanya ya misalnya itu panjangnya begelnya itu 12,1 ya misalnya ini 12,1 maka akan dibulatkan menjadi 24 teman-teman semuanya 24 meter ya seperti itu ya apabila udah kita buat di sini 12 maka kita titik kurung terus dibagi 12 juga teman-teman semuanya kenapa dibagi 12 karena untuk mengetahui berapa peaches yang kita hadap butuhkan itu total panjang pemisihan dibagi 12 12 ya seperti itu oke kita tutup kurung ya oke kita klik ya disini udah kita dapat teman-teman semuanya besi yang kita butuhkan 5 pieces besi teman-teman semuanya terus total price kita taruh price harganya kita taruhlah 35.000 ya satu pieces besi terus diameter 8 ini diameter 16 untuk pemisihan utamanya ya ya total biaya yang dibutuhkan teman-teman semuanya jadi ini saya taruh sama dengan terus disini diamet terus dikali ini teman-teman semuanya berapa pieces nah jadi total biaya yang kita keluarkan itu sekitar ini 1.750.000 ya seperti itu teman-semuanya ini rumus silingnya ya karena angka 12 ini udah ada di sell maka kita select aja disini oke oke ini juga 12 nya kita select di sell nya aja oke oke dan ini juga kita tinggal kita turunin kesini oke ini saya taruh nilainya disini taruh harganya 60.000 ya oke oke ini oke ini kita nah oke ini udah ketahuan 4 pieces yang kita butuhkan teman-teman semuanya ini biayanya 22.400.000 yang biaya yang kita keluarkan itu teman-teman semuanya ya dari jumlah pieces itu sampai total biaya yang kita keluarkan yang mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat teman-teman tapi sebelum saya mengundurkan diri saya perkenalkan dulu ya disini saya sudah buat program program aplikasi excel untuk perhitungan penelitian ya apabila anda belum bisa membuat modeling yang seperti saya buat ini aplikasi sketchup ini anda belum bisa pandai membuat modeling seperti ini maka ada program excel yang saya buat sendiri ya disini ada volume ya ada volume terus ada tinggi dan lebarnya disini anda tidak perlu memasukkan panjang dari kolom tersebut atau besi atau slope yang ada tersebut maka dengan sendirinya panjangnya sudah muncul karena ada rumusnya teman-teman ya ntar untuk video tutorial berikutnya saya akan memberikan contoh cara pengisian pengisian logang excel yang saya buat ini ya oke sekian video tutorial saya semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai